Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Berita penyanyi Rap Caprice menamatkan zaman bujangnya dengan seorang wanita berstatus ibu tunggal menarik perhatian ramai netizen termasuk usahawan kosmetik Datu Sri Vida. Mengakui janda berasal dari Kelantan sering menjadi rebutan, Vida atau nama sebenarnya Hasbiza Otman, 50 tahun berkata, beberapa contoh lelaki bujang mengawini ibu tunggal sudah cukup membutihkan, mereka masih memiliki saham tinggi. Saya setuju 200 peratus saham janda lagi tinggi dan lebih mahal berbanding anak darah, pasti ramai yang betercabar dengan janda terutama janda Kelantan. Saya tengok dekat aplikasi TikTok pun ramai lelaki mengatakan keinginan untuk memperistirikan janda. Kata Vida, janda sekarang pun dah pandai berhias cantik-cantik, itulah sebab anak teruna ramai gilakan janda, kalau tak manalah orang gilakan kita sampai macam tu sekali, katanya kepada emstah. Sementara itu, Vida berkata, sepanjang 4 tahun memegang status janda, dia pernah dihampiri oleh beberapa orang lelaki bujang yang menyatakan hasrat mahu memperistirikannya. Ini termasuklah kontrovasi cinta tak kesampaian dengan bekas pembantu peribadinya Ahmad Iqbal Zulkifli sebelum ini. Vida bagaimanapun memberitahu dia belum bersedia untuk bergelar istri semula karena masih trauma dengan kegagalan tiga perkahwinannya sebelum ini. Kalau ikutkan lamaran daripada lelaki bujang yang masih teruna ini, orang tak riak pula, tapi hati ini tak boleh dipaksa-paksa terima orang. Apabila hati dah retak, lagilah takut, lebih-lebih lagi saya pernah trauma melalui alam perkahwinan dahulu, jadi saya dah tak sanggup nah hadap. Saya enjoy dengan cara saya setakat ini, buat apa suka, nak bercuti, nak bershopping, saya buat sendiri saja, ujarnya lagi. Terima kasih telah menonton!